Intro Ustadz Abdul Somad menyampaikan tausiyah di lapangan Tugu Darussalam dalam rangka silaturahmi keluarga besar Universitas Syahkuala dan memperingati hari ulang tahun ke 57 Universitas Syahkuala selasa 3 Juli 2018 Kedatangan Ustadz Somad ke Universitas Syahkuala disambut Rektor Unsyah Prof. Dr. Insinyur Samsur Rizal Ketua Ikatan Keluarga Alumni Sulaiman Abda dan sejumlah civitas kampus tersebut Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan dan istri Gubernur Aceh Darwati Agani serta sejumlah pejabat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselamat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma Sondi ala Sayyidina Muhammad wa ala adi Sayyidina Muhammad Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Bapak-bapak? Kenapa yang Ustadz Somad sapa ibu-ibu duluan sesuai pesan ladies first? Yang mendengarkan tausiyah di tengah panas dapat pahala satu Yang di bawah pokok kayu 50% Yang 50% pokok kayu Yang di bawah tenda kita tidak berani karena profesor dan Katanya tukang kepang rambut Jadi wartawan Harusnya berita diperintir Apa bunyi beritanya? Orang Aceh tidak pandai ngaji Tidak pandai ceramah Lalu ngundang kori dan penceramah naturalisasi Padahal kami Sebagai anak-anak bangsa Mengenang sejarah masa lalu masa silam Dulu kerajaan Aceh yang besar Empat kerajaan Melayu di bawah Aceh di atas Turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat Itulah Masjid Azizi yang besar di Tanjung Pura Turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi Itulah istananya tegak berdiri Istana Maimun Turun ke bawah kerajaan Serdang Itulah kampung halaman Al-Mukarram Ustadz Ahmad Muhajir Turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan Ada seorang raja Bernama Sultan Iskandar Muda Sultan Iskandar Muda Mau mengunjungi kerajaan besar di Malaya Bernama Kerajaan Kesultanan Malaka Sebelum sampai ke Malaka Dia singgah di sebuah Tanjung Di Tanjung itu ada Balai-Balai Maka disebut negeri itu sebagai kota Tanjung Balai sekarang Kabupaten Asahan Menikah dengan seorang gadis Bernama Putri Selendang Ungu Lalu kemudian hasil pernikahan itu Lahir seorang anak laki-laki Bernama Abdul Jalil Itulah yang menjadi Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan Sultan Abdul Jalil Yang mengalir darah Sultan Iskandar Muda Dalam dirinya Maka empat kerajaan ini Yang sekarang disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara Berbatasan langsung dengan kerajaan Siak Sri Indrapura Riau Ketika itu empat ini Tidak berani diusik oleh Belanda Kenapa? Karena ada serigala singa besar Menjaga dia Persis seperti saya saat ini Saya saat ini bercerama Maka semua mahasiswa Civitas Akademika Diam mendengarkan Padahal yang cerama ini Hanya LCMA Lagi cemas menghadapi Anak-anak unsia Kenapa mahasiswa ini Bisa tenang mendengarkan? Sebetulnya yang dipandang Bukan yang ini Tapi ada singa-singa besar Di belakang Yang gagah Yang perkasa Yang profesor Yang guru besar Mereka Yang ada di belakang Disangka orang Ini yang didengarkan Bukan Inilah bahasa Melayu Istilahnya Menumpang tua Jangan sampai kita Tidak tadar diri Tahu diuntung Merasa kita yang bertuah Belanda tidak berani Mengusik kerajaan-kerajaan kecil ini Kenapa? Karena ada kerajaan samudera pasai Kerajaan Aceh yang besar Tapi mereka sadar Ini Aceh Tidak bisa dirusak dari luar Makin diserang Dia makin kuat Makin diserang Dia makin hebat Makin diserang Dia makin kokoh Mereka berpikir Bagaimana merusak Aceh? Akhirnya mereka rusak dari dalam Lewat perbedaan pendapat Bernama ikhtilaf Perpecahan muncul dari dalam Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya bukan orang Dengan rambut gonrong Dengan gaya Belanda Tuan Menir Bukan Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya adalah Orang yang bersorban Pakai jenggot panjang Pakai jubah Yang kebetulan sifatnya sama Jangan tersinggung dulu Maksudnya masih panjang Yang merusak Aceh adalah Orang yang bersorban Pakai jubah dua lapis Pakai jenggot panjang Gaya-gaya ulama Siapa namanya? Syekh Abdul Ghafur Baru saja pulang dari Makkah Al-Mukarramah Belajar syafi'i Belajar maliki Belajar Hanafi Belajar ambali Dia kuasai perbedaan mazhab Tapi tujuannya ingin Mengobok-obok umat Islam dari dalam Dia pun pulang Dengan karisma ulama Bajunya ulama Isinya Snow, whore, gronyi Setan Laknatullah Akhirnya dia Akhirnya dia obok-obok Belajar dari masa lalu Kita pernah punya kejayaan yang hebat Luar biasa Dunia ini isinya itu-itu saja Sejarah berulang Musim berganti Tapi dunia tak pernah berubah Dulu Namanya Snook Horgronyi Munafik kapir Dia rubah namanya menjadi Abdul Ghafur Pura-pura dia masuk Islam Tinggal enam bulan di Makkah Didekatinya ulama Nusantara Yang kebetulan hebat waktu itu Menjadi ahli hadis Ahli tafsir di Makkah Laki-laki itu bernama Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Bantani Sudah jadi provinsi Banten Satu lagi Ulama besar Menjadi imam masjidil Arab Sheikh Ahmad Khotif Al-Minkabawi Al-Minkabawi Suku besar Minangkabau Bukan sekedar rumah makan sederhana Tapi juga Bumi Minangkabau Yang melahirkan ulama Maka hari ini kita sedang Seperti yang tertulis Di beliau belakang Melalui silaturahim Kita tingkatkan Uhwah kebang Sa'an Orang Banten Pernah besar Orang Minangkabau Pernah besar Aceh Jangan tanya lagi Tentang kebesarannya Yang menulis Kebesarannya siapa Saya dengan mata kepala Saya sendiri Melihat di perpustakaan Tempat saya kuliah Darul Hadis Di Rabat Marokoh Lalu saya buka Buku itu Ditulis oleh Seorang laki-laki Explorer dunia Keliling dunia dia Sebelum dia pergi ke Aceh Dia umroh dulu Di Makkah Dia langkahkan kaki Dari Masjidil Aram Bismillah Dia lanjutkan perjalanan Dia pun bercerita Dalam buku itu Aku sampai Ke sebuah negeri Bernama Sumatera Dia tulis disitu Sumatera Di pucuknya Aku turun Aku lihat Rajanya menghormati Ulama Ulama-ulama Diberikan naik Kuda dan gajah Kuda dan gajah Waktu itu mungkin Sekarang Al-Fat Bukan maksudnya Ulama mau dikasih mobil dinas Sikit pun tidak ada Tangan tersinggung Kadang penguasa ini Kalau kita ngomong ini Dia tersinggung Kalau mau dikasih Tidak apa-apa Aku melihat Ulama dan rajanya Akrab Mereka berjubah Warna baju dan putih Apa nama bukunya Kalau tidak percaya Sudah diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Yang tidak bahasa Arab Bukunya berjulul Rihlah Ibni Bapututah Makamnya Masih ada sekarang Di Morocco Makanya nama saya Saya buat di internet Somat Morocco Banyak orang nanya Kenapa Ustaz Buat Somat Morocco Kenapa tidak Somat saja Pengalaman Pernah saya tulis di Google Somat Keluar senetron Bang Somat Atau saya buat Somat Morocco Karena saya pernah kuliah Di sana Dan yang paling banyak Di antara 30 sekian Provinsi Di Indonesia Di antara Anak-anak bangsa Yang paling banyak Kuliah di Morocco Adalah Anak Aceh Tapi terus terang Saya Sama anak Aceh Dulu waktu di Morocco Kurang suka Belum selesai Kenapa Mereka duitnya banyak Dia siswa Dari APBD Maka saya tinggal Di Asrama Kurang suka Sampai sekarang Alhamdulillah Yang paling banyak Mengundang saya Malah Aceh Ceramah Terbanyak Teramai Terpenuh halaman Ustaz Somat Selama penceramah Selama memberikan Tabling akbar Di Aceh Kapan itu Acara Mengenang Sunami Bulan 12 Setiap dia pergi Kami ditanya orang Ustaz Somat Kemarin kami tengok Acara live Internet Ustaz yang paling ramai Di Bandai Aceh Berapa itu Ustaz Saya gak ngitung Luar biasa Itulah ceramah Internasional Dua bulan yang lalu Saya keburu Naya Darussalam Jumpa masyarakat Kesana Ustaz Masih ingat dengan saya Dimana kita ketemu Waktu acara malam Di Aceh Oh iya Masya Allah Iya Pak Ingat Ingat Bapak Ibu yang dimulakan Allah Ini kebanggaan Selama di Aceh Ini dah sehitung Dapat rencong Lebih 10 Rencong di kanan Keris di kiri Dompet hilang juga Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebanggaan luar biasa Bisa datang Bersulatur Rahim Kami di Riau Namanya Universitas Riau Undri Yang dibawa Nama daerahnya Di Sumatera Utara Namanya Usu Universitas Sumatera Utara Tapi di Aceh Mestinya Una Universitas Aceh Tapi tidak Yang dipakai Justru namanya Universitas Syihah Kuala Kenapa yang dipakai Menunjukkan Orang Aceh Cinta Pada Unama Mengalahkan Cinta Pada tanah air Syihah Kuala Eh Datang lagi Tukang pelintir Dia bilang Syihah Kuala Karena orang Aceh Itu Syihah Goblok kok Dipelihara Syihah itu Artinya Syihah Syihah Tulisannya Syihah Kok Payah Menjelaskan Menjelaskan Ini Pada orang Yang Tidak Bisa Ngaji Makanya Kalau bisa Ngaji Kuliahnya Di Universitas Syihah Kuala Disini Ada Mata pelajaran Agama Islam Syarat Ngambil Mata pelajaran Agama Islam Harus Bisa Baca Quran Kalau Tidak Bisa Baca Quran Tidak Bisa Ambil Mata Kuliah Agama Islam Kalau Tidak Ambil Mata Kuliah Agama Islam Yang Muslim Maka Tidak Akan Lulus Tidak Akan Sarjana Maka Kesimpulannya Semua Sarjana Dari Universitas Syihah Kuala Pasti Bisa Baca Quran Ustaz Tau Dari Mana Tadi Ngobrol Pas Makan Orang Aceh Tidak Mau Sebut Nama Ulama Karena Menyebut Nama Orang Itu Tidak Hormat Tidak Beradab Lebih Tinggi Adab Daripada Ilmu Maka Mereka Tidak Sebut Nama Siapa Dia Syekh Otakrum Siapa Dia Syekh Tadi Malam Yang Menyebut Saya Abi Zahrul Tapi Kalau Menyebut Nama Tak Hormat Makanya Siapa Abu Mudi Siapa Abu Fulan Siapa Abu Fulan Mereka Tak Sebut Nama Siapa Namanya Syekh Kuala Tapi Sebetulnya Itu Adalah Nama Besar Syekh Abdur Raub As-Sing Kilih Dari Ujung Namanya Kita Sudah Tahu Dia Berasal Dari Mana Al-Makki Orang Makkah Al-Makki Orang Madinah Al-Madani Orang Mesir Al-Misri Orang Singkel As-Singkili Syekh Abdur Raub As-Singkili Mohon maaf Ini saya tidak Hormat Tidak Sopan Tidak Berhadap Pada Ulama Kenapa Sebut Namanya Saya Ingin Menyebutkan Ulama Itu Yang Bergelar Syiah Kuala Adalah Syekh Kuala Syekh Yang berada Makamnya Di Kuala Ketika Datang Tsunami Mohon maaf Allah Menjaga Sampai Ustaz Somad Ini Makam Sampai Air itu Seperti Melompati Makam itu Sampai Seperti Tak Terkusik Ustaz Begitulah Karamah Syekh Abdur Raub As-Singkili Sudah Meninggal Pendia Makamnya Pendimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Hebatnya Orangnya Sudah Meninggal 300 Tahun Yang lalu Tapi Sampai Hari ini Namanya Masih Tetap Kekal Abadi Masuk Saya Keruangan Pak Rektor Tadi Tidak Ada Foto Pak Rektor Saya Lihat Di Dinding Yang Ada Foto Syekh Abdur Raub As-Singkili Masya Allah Luar Biasa Itu Ulama Syekh Luar Biasa Kalau Yang Ceramah Ini Biasa Di Luar Tapi Yang Dibulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Maka Kalau Ada Orang Bertanya Dimanalah Negeri Yang Paling Menghormati Ulama Bukan Basa Basi Bukti Nyata Dan Fakta Universitas Syekh Kuala Bukan Sekolah Agama Bukan Pondok Pesantren Universitas Umum Yang Yang Orang Belajar Fisika Kimia Biologi Matematika Sejarah Tapi Memakai Nama Ulama Ulama Yang Dikedepangkan Kenapa Karena Ulama Pewaris Para Nabi Al Ulama Warafatul Ambiya Ambil Foto Ini Dari Tengah Siapa Yang Mau Ngetes Ambil Dari Tengah Lalu Kemudian Tunjukkan Ke FB Buat Pertanyaan Dimanakah Acara Ini A Pesantren B Pendidikan Agama C Win Pasti Semua Orang Akan Menjawab Ini Acara Di Lembaga Institusi Islam Kenapa Karena Laki-laki Dan Perempuan Dipisah Ini Perempuan Ini Laki-laki Ini Bukan Lembaga Institusi Islam Ini Tidak Bawa-bawa Islam Ini Universitas Umum Tapi Ajaran Islam Melekat Laki-laki Dan Perempuan Ada Tembok Berlin Di Antara Kita Ada Garis Uning Di Tengah Tapi Tak Ada Tulisan Polis Lain Laki-laki Jelas Perempuan Jelas Yang Di Tengah Ini Tengah Mereka Adalah Orang-orang Yang Berjasa Ceramah Abdul Soman Hari Ini Hilang Seperti Asap Menggantang Asap Dihembus Angin Hilang Kenapa Ceramah Usah Abdul Soman Bisa Kekal Abadi Inilah Karena Mereka Yang Ada Di Tengah Ini Resiko Mereka Besar Mereka Tidak Ceramah Mereka Tidak Tau Siah Tapi Resiko Yang Mereka Terima Yang Jelas Kulit Mereka Terbakar Dan Resiko Yang Paling Besar Adalah Di Hari Tua Mereka Mata Mereka Sebelah Makanya Harus Ganti Ganti Tapi Pahala Mereka Mengalir Kekal Abadi Selama Orang Menonton Selama Orang Menyaksikan Selama Orang Jangan Lupa Klik Like And Share Tinggal Tulis Saja Adik Adik Yang Mau Mencari Nanti Di Youtube Somat Siah Kuala Enter Langsung Dapat Ya Kalau Itu Keyword Kalau Tidak Bapak Ibi yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cerita Tentang Aceh Masa Lalu Sudah Selesai Sekarang Bagaimana Aceh Masa Depan Aceh Masih Tetap Menjadi Model Bagaimana Menjalankan Syariat Islam Dalam Dunia Demokrasi Allah Kita Tidak Tinggal Di Kerajaan Islam Kita Bukan Di Saudi Arabia Kita Tinggal Di Negara Demokrasi Sama Seperti Amerika Sama Seperti Inggris Eropa Demokrasi Suara Terbanyak Suara Tuhan Dalam Demokrasi Tidak Bisa Dilihat Mana Benar Mana Salah Mana Bengkok Mana Lurus Mana Yang Paling Banyak Itulah Yang Paling Benar Dan Kita Sudah Menerima Itu Sebagai Asas Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Tengah Negara Demokrasi Aceh Menjadi Model Penerapan Syariat Islam Dalam Perda Yang Dibuat Oleh Kanun Berbau Bernapaskan Syariat Islam Sehingga Siapapun Yang datang Kemari Maka Dia harus Menghormati Memuliakan Syariat Islam Kenapa Bukan Karena Ustadz Bukan Karena Ceramah Bukan Karena Tauziah Bukan Karena Khutbah Bukan Karena Pengajian Bukan Karena Wirit Yasin Tapi Kenapa Karena Ada Aturan Di mana Mana Saya Ceramah Saya Bicara Tentang Wilayah Hisbah Ya maaf Sekalian Kenapa Solat Jumat Dimuliakan Kenapa Tokoh Tokoh Tutup Kenapa Tidak Ada Orang Yang Main Gaple Kenapa Tidak Ada Orang Yang Mengejek Masjid Kenapa Orang Bercilbaf Kenapa Pakai Pakaian Panjang Karena Ada Aturan Dimana Itu Di Nangru Aceh Darussalam Allahuakbar Jangan Sampai Saya Ngomong Gitu Ceramah Dimana Mana Tiba Tiba Orang Datang Kemari Yang Dia Lihat Lain Seperti Yang Saya Ceramah Nanti Dia Bilang Memang Ustaz Soman Ustaz Sesat Sudahlah Saya Dibully Di Youtube Twitter BBM Whatsapp Instagram Telegram Milgram Kilogram Dia Buktikan Lagi Kenyataannya Tak Sama Jadi Sebenarnya Saya Mau Datang Tolonglah Bela-bela Saya Di Internet Tidak Perlu Ikut Cacimaki Sumpah Serapa Tidak Perlu Ikut Merubah Sesuatu Yang Di Alam Maya Sana Cukup Buktikan Saya Apa Yang Saya Katakan Hai Gubernur Gubernur Seluruh Indonesia Kalau Kalian Masuk Surga Ingin Masuk Surga Dengan Jabatan Roba Bank Konvensional Kalian Menjadi Bank Sariah Kalau Kalian Tidak Tahu Caranya Datang Kenang Aceh Darussalam Malam Saya Ceramahkan Begitu Maka Mereka Pun Berpikir Nampaknya Kita Harus Dibanding Ke Aceh Hai Jamaah Sekalian Kalau Kalian Mau Tahu Caranya Meramaikan Masjid Masjid Ramai Berjamanah Jangan Hanyai Dengan Imbauan Kepada Jamaah Sekalian Diharap Meramaikan Masjid Akhirnya Datanglah Yang ke Masjid Itu Orang-orang Yang Tertama Jantung Koroner Kedua Diabetes Melitus Ketiga Asam Purat Kambuh Yang Keempat Tak Ada Penyakit Tapi Malekal Maun Sudah Dekat Kenapa Masjid Bisa Ramai Ternyata Ada Perda Orang Ngomong Apa Ini Perda Ngatur Ngatur Orang Dengan Masjid Ini Masalah Personal Masalah Personal Saya Dengan Tuhan Dengan Diatur Agama Agama Cukup Ngatur Tiga Saja Akikah Walimah Takziah Ini Agama Apa Ini Agama Islam Yang Disunat Ini Agama Islam Yang Dikebiri Islam Mengatur Manusia Dan Segala Macam Aspeknya Kenapa Gelas Ini Ditutup Karena Takut Lalat Masuk Ketika Terbuka Lalat Macam Tak ada Tempat Mendarat Lain Masuk Dekir Kalau Lalat Masuk Ketempat Air Minum Kamu Apa Yang Kamu Lakukan Nabi Mengajarkan Kalau Lalat Masuk Ketempat Air Minum Kamu Celupkan Kalau Orang Nabi Ada Lalat Masuk Celupkan Orang Sekarang Nggak Begitu Nampak Lalat Masuk Langsung Keluarkan HP Potoh Roh Lalat Tak Adakah Tempat Lain Untuk Mendarat Kalau Lalat Masuk Ketempat Air Minum Kamu Fal Yung Mis Celupkan Fa Inna Fi Ihdajina Hay Hida Sifaan Salah Satu Sayap Mengandung Bakteri Penyakit Sayap Yang Satu Mengandung Bakteri Tapi Sayap Yang Satu Mengandung Penawar Apa Maknanya Islam Mengatur Sampai Lalat Masuk Ketempat Air Minum Kalau Kamu Mau Masuk WC Langkahkan Kaki Kiri Bacakan Doa Bismika Allahumma Ahya Ustaz Mau Ngetes Ajar Kira Kira Jamaah Masih Konsen Apa Tidak Seandainya Jamaah Diam Terserah Bosa Mau Baca Cepat Selesai Dan Biasanya Orang Kalau Kena Panas Kurang Cairan Dehidrasi Kurang Fokus Ternyata Masih Fokus Masalah Panas Bapak Ibu Jangan Sakit Hati Karena Kita Sama Sama Panas Mengapa Ustaz Tidak Duduk Tidak Duduk Di Kursi Tidak Saya Menunjukkan Bahwa Saya Sehat Walaupun Saya Tadi Malam Sampai Jam Satu Selama Sampai Jam Dua Sampai Di Hotel Selamanya Tak Terlalu Lama Fotonya Lama Apa Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asal Sampai Ke Aceh Ini Berjumpa Dengan Orang Orang Baik Di Bumi Para Sesungguhnya Kita Sehat Bukan Karena Suplemen Kita Sehat Bukan Karena Makanan Itu Hanya Usaha Ikhtiar Saja Kita Sehat Karena Allah Allah Buat Kita Sehat Allah Buat Kita Sakir Kenapa Ustaz Samad Bisa Sehat Sampai Hari Ini Semua Orang Aceh Mendoakan Saya Dari Sejak Tadi Malam Apalagi Mereka Dapat Berita Pesawat Delay Semua Mereka Mendoa Dari Mana Ya Allah Cepatlah Ustaz Samad Sampai Tiba-tiba Komennya Amin 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 Tapi Jangan Cuma Doa FB Ungkapkan Di Alamnya Nyata Sekarang Komunikasi Kita Sudah Banyak Yang Rusak Gara-gara Internet Dulu Kalau Ada Orang Anaknya Nikah Dia Datang Mendoakan Di Depannya Ini Menantui Bapak Ya Iya Rumahnya Di mana Di Bandar Aceh Oh Dekat Dari Unsiah Dekat Oh Bapaknya Si Anu Iya Bapak Dia Dengan Bapak Saya Ada Hubungan Bapak Bapak Dulu Komunikasi Baik Tiba-tiba Berubah Datang Tapi Tidak Lagi Bisa Bertanya Datang Hanya Berdoa Doa Sudah Tidak Kedengaran Tanya Ini Anak Siapa Apa Ini Anak Siapa Apa Kenapa Karena Kiwotunggal Sudah Mulai Rusak Sampai Pada Tahap Yang Ketiga Tidak Datang Sama Sekali Cukup Dengan Upload Barakallahu Lekuma Wabaraka Alaikuma Wajah Ma'abain Lekuma Fihair Selamat Menempuh Hidup Baru Semoga Sampai Kepulau Harapan Selamat Dari Pukul Ombak Nimpas Gelombang Karang Nya Tajam Amin 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 Kamu Datang Kemarin Waktu Anaknya Akikah Saya Gak Bisa Datang Terus Cukup Saya Upload Fotonya Selamat Akikah Anak Semoga Jadi Anak Soleh Amin 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 Kamu Datang Kemarin Waktu Bapaknya Ninggal Saya Gak Bisa Datang Terus Cukup Saya Upload Saja Semoga Dilapangkan Kuburnya Amin 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 Makanya Temanya Dibuat Silaturrahim Kuhu Wah Kebangsaan Supaya Jangan Sampai Rusak Waktu Akikah Gak Mau Datang Waktu Halimah Gak Mau Datang Waktu Taziah Gak Mau Datang Nanti Pas Kita Mati Gak Ada Yang Datang Semua Cuman Komen Amin 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 Alhamdulillah Saya Bisa Ketemu Dengan Pak Rektor Bapak Bapak Wakil Rektor Bapak Bapak Senat Guru Guru Besar Datang Hadir Kehormatan Yang Luar Biasa Bapak Ibu Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kampus Begitukah Saya Turun Dari Kendaraan Tadi Selamat Datang Ustadz Somad Di Kampus Jantung Hati Dalam Hati Saya Lama Menung Kok Jantung Hati Saya Mau Nanya Segan Kalau Kita Sebenarnya Kalau Saya Mau Nanya Bisa Jantung Hati Kan Malu Kita Ketahuan Belum S3 Jadi Lama Saya Bikin Kenapa Disebut Jantung Hati Kalau Salah Tolong Luruskan Tapi Jangan Disini Nanti Pas Sudah Turun Nampak Betul Bodoh Kita Jantung Kata Nabi Ketahuilah Di Dalam Dirimu Ini Ada Segumpal Kalau Yang Segumpal Ini Baik Maka Yang Lain Ikut Menjadi Baik Matamu Baik Telingamu Baik Kakimu Baik Apa Dia Jantung Letaknya Di Sebelah Kiri Berdeguk Dan Berdetak Yang Bisa Mendengar Dokter Pakai Airpon Ada Juga Mikrofon Yang Bisa Katanya Kalau Mikrofon Mikrofon Yang Mahal Itu Bisa Makanya Kalau Sudah Jantung Bermasalah Si Anu Ninggal Kenapa Sakit Sakit Apa Sakit Jantung Orang Mati Mendalak Sakit Jantung Pernah Bapak Ibu Dengar Kabar Si Anu Ninggal Kenapa Kena Panung Nah Maka Ketika Dikatakan Kepada Saya Selamat Datang Di Kampus Jantung 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 Aceh Adalah Un Sia Kalau Jantung Ini Bermasalah Maka Akan Bermasalah Di Kepala Dinas Kepala Kantor Kepala Badan Baik Yang Ada Kepala Maupun Tak Ada Kepala Ini Menjadi Jantung Lalu Kenapa Disebut Dengan Hati Kenapa Un Sia Adalah Hati Sesuai Sentuh Dia Tepat Di Hatinya Dia Maka Siapa Yang Sudah Menyentuh Hati Aceh Un Sia Yang Lain Sudah Tunduk Dan Patuh Insya Allah Saya Heran Juga Kenapa Saya Dibawa Kesini Belakang Mestinya Disini Duluan Kalau Sudah Sempat Menyentuh Hati Un Sia Yang Lain Akan Tersentuh Hatinya Insya Allah Agak-anggaknya Begitulah Penjelasannya Kalau Salah Tolong Besok Keluar Tulisan Kekeliruan Uas Bapak Ibu Yang Yang Tegak Tadi Kita Lihat Berdiri Itu Adalah Buah Dari Kampus Jantung Hati Aceh Yang Menjadi Ikatan Alumni Ikatan Alumni Universitas Syah Kuala Mereka Yang Sekarang Menjadi Anggota Parlemen Parlemen Diambil Dari kata Parle Parle Bahasa Perancis Artinya Ngomong Saya Saya Tidak Bisa Ngomong Perancis Junae Parle Par Fonse Parle Ustaz Kok Apa sih Ngomong Itu Dulu Di Maroko Ngomong Itu Terus Kalau Ada Orang Ngomong Perancis Sapa Bia Tri Bia Jawabannya Itu Junae Parle Par Fonse Saya Enggak Bisa Bahasa Perancis Jadi Parle 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 Ngomong Ada Orang Orang Yang Kerjanya Ngomong Karena Memang Mereka Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Otak Otaknya Bekerja Dan Apa Yang Ada Di Otak Ini Mesti Di Omong Enggak Mungkin Dia Ngomong Maka Dia Digaji Oleh Negara Disana Parle Tapi Ada Juga Yang Tak Boleh Ngomong Siapa Itu Tukang Ibu Kalau Ada Tukang Di Rumah Kerja Memperbaiki Kamar Mandi Jangan Ajak Ngomong Nanti Bajunya Satu Tak Selesai Nah Ini Cikal Bakal Antara Yang Ngomong Dan Tidak Ngomong Yang Dari Fakultas Kedokteran Dia Tidak Ngomong Dia Nyuntik Tapi Sekali Sekali Dia Ngomong Bapak Sakit Apa Tapi Ada Dokter Yang Lebih Hebat Sahabat Saya Orang Riau Kata Dia Kami Dokter Hewan Lebih Hebat Daripada Dokter Manusia Kenapa Gitu Dokter Karena Dokter Manusia Pasti Ditanyanya Bapak Sakit Apa Keluhannya Kami Tidak Berhanya Tidak Yang Dimulakan Allah Subhanallah Oleh Sebab Itu Apapun Profesi Kita Alumni Alumni Dari Unsiah Universitas Syah Kuala Baik Yang Ngomong Maupun Yang Tidak Ngomong Sesuai Dengan Jurusan Fakultas Masing-masing Ini Adalah Jalan Pengabdian Ini Adalah Detak Denyut Nadi Jantung Aceh Kedepan Siapa Yang Belajar Sekarang Apa Yang Kau Tanam Sekarang Kalau Padi Kau Tanam Tumbuh Rumput Sedangkan Padi Kau Tanam Tumbuh Rumput Konon Lagilah Rumput Yang Kau Tanam Tak Mungkin Tumbuh Padi Kalaupun Tumbuh Padi Padi Plastik Lalu Sebab itu Bapak Ibu Yang Dimulihkan Allah Kebahagiaan Buat Saya Hadir Di Tengah Majlis Ini Saya Tidak Menceramahi Profesor Profesor Kita Justru Bahwa Profesor Sekarang Sedang Menduat Coret Berapa Nilai Yang Sesuai Untuk Anak Ini Menceram Saya Hanya Sedang Bercerita Ke Adik-adik Kelas Saya Ke Sahabat Sahabat Mereka Calon Pemimpin Masa Depan Bagaimana Aceh 20 tahun Akan Datang Lihatlah Mahasiswa Yang Ada Sekarang Saya Optimis Bagaimana Aceh 20 tahun Akan Datang Inilah Para Pemimpin Pemimpin Yang Ada Di Bawah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh Salah Satu Di Bawah Kalau Ketua Tim Penggerak PKK Yang Hobi Pengajian Berpanas Panasan Panas Terik Seperti Di Padang Aropah Ustaz Salah Ini bukan Padang Aropah Padang Mahsar Terserah Mau Padang Panjang Mau Padang Bola Yang Jelas Mereka Mengorbankan Waktunya Panasnya Hadir 20 tahun Akan Datang Mereka Yang Akan Menjadi Penggerak Majlis Pengajian Ibu Ibu Perempuan Aceh 20 tahun Akan Datang Amin Yang Hari Ini Anak Muda Duduk Mendengarkan Pengajian Bersudah Berraim Melihat Ketua Alumni Melihat Rektor Melihat Kakak Kelas Mereka Mereka Yang Akan Menjadi Pemimpin Di Masa Akan Datang Akan Ada Yang Jadi Tentara Akan Ada Polisi Akan Ada Yang Anggota Parlemen Akan Anggota DPD Ini Semua Yang Akan Menolong Agama Allah Dengan Kekuasaan Mereka Allahuakbar Bersudah Abdul Somad Di Sebelah Kanan Ada Ustadz Fadil Rahmi Lalu Kemudian Ada Juga Bersama Saya Ustadz Fahrul Rozi 20 Tahun Yang Lalu Kami Sama-sama Ke Kairo Saya 1998 Mereka 1996 Beti Beda Tipis Sekarang 20 Tahun Sudah Kami pulang 20 Tahun Yang Lalu Kami Pergi 20 Tahun Dua Malam Yang Lalu Sama-sama Kami Di Banten Ketemu Dengan Bapak Doktor Nur Hasan Wirayuda Yang Dulu Menjadi Dubes Republik Indonesia Di Kairo Pak Nur Hasan Masih Ingat Dengan Kami Tentu Bapak Tak Ingat Karena Waktu Itu Kami Ramai 2400 Anak Indonesia Di Kairo Yang Krisis Akan Dipulangkan Ke Indonesia Pesawat Hercules Sudah Dikirim Kenapa Yang Dikirim Hercules Bukan Garuda Karena Hercules Tidak Ada Kursinya Siap Siap Tegak Dari Kairo Akan Membawa Anak Indonesia Tapi Kemudian Duta Besar Ini Cerdas Hebat Diplomat Orang Yang Bisa Berdiplomasi Dengan Bahasa Inggrisnya Dengan Gaya Bicaranya Dengan Ilmu Komunikasinya Dia Bicarakan Itu kepada Bangsa Mesir Orang Mesir Tau Dan Mereka Berkata Tidak Ada Satupun Anak Indonesia Yang Boleh Pulang Mereka Harus Tetap Belajar Disampaikan Di Mesjid Profesor Doktor Aman Omar Hashim Rektor Al-Azhar Tidak Ada Anak Indonesia Yang Boleh Pulang Bahkan Ada Orang Yang Memberikan Bantuan Sedikit Apa Yang Bisa Dia Bantukan Sedikit Lalu Pak Dubes Mengatakan Coba Ikuti Tadi Orang Yang Memberikan Bantuan Siapa Dia Dari Mana Dia Begitu Ada Mahasiswa Yang Mengikuti Dari Belakang Dilaporkan Apa Pekerjaannya Dia Cuman Tukang Buah Di Pinggir Jalan Tapi Dia Ingin Berjasa Ada Seorang Tukang Ayam Namanya Muhandis Abdus Salam Empat Tahun Saya Di Mesir Setiap Bulan Ramadhan Dia Kasih Kami Uang Ramadhan 300 Pon Ramadhan 300 Pon Uang Muhandis Abdus Salam Tidak Saya Belikan Makanan Karena Kalau Saya Belikan Makanan Membusuk Mengisi Safety Tank Saya Bawa Ketoko Buku Saya Berikan Ke Buku Al-Fiql Islami Wa Adil Buku Itu Saya Baca Saya Sampaikan Kecerama Mengalir Pahalanya Ke Muhandis Abdus Salam Walaupun Dia Hanya Seorang Peternak Ayam Tapi Pahalanya Suatu Ketika Kami Anak Indonesia Berkumpul Bertanya Muhandis Kami Anak Indonesia Merasa Berhutang Budi Kepada Kau Apa Yang Kau Inginkan Dari Kami Apa Kata Muhandis Abdus Salam Aku Tak Ingin Kalian Balas Aku Aku Tak Ingin Kalian Berikan Apa Apa Kepadaku Aku Hanya Ingin Pulang Ke Negerimu Sampaikan Islam Ke Semesta Alam Sampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Dan Hari Ini Kami Pulang Saya Di Riau Ustaz Fadil Rahmi Di Aceh Ustaz Fahlu Razi Di Uwin Kami Semua Mengabdikan Ilmu 20 Tahun Yang Lalu Kami Masih Muda Hari Ini Saya Muda Mereka Agak Tua Sikit Apa Ibu Yang Dimulikan Allah S.W.T Begitu Cepat Berlalu Sahabat Kawan 20 Tahun Yang Lalu Kita Sama-sama Di Kairu Hari Ini Kita Pulang Ke Kampung Halaman Kita Masing-masing Aku Di Mumi Aceh Nanggrus Salam Kalian Undang Sebagai Tahu Tapi Aku Tidak Merasa Tamu Aku Adalah Sahabat Kalian Yang Dulu Sama-sama Kuliah Bila Nelpon Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekarang Dia Manggil Ustaz Terlumat Assalamualaikum Ustaz Saya Asal Saya Tengok Nama Dia Di Hapik Tak Normal Detak Jantung Ini Pastinya Tak Jadual Bisa Kak Aceh I Am Coming I Pun Datang Alhamdulillah Ini Senior Dua Kali Senior Pertama Kali Kakak Kelas Di Darul Arafah Di Angkatan 91 Saya Angkatan 92 93 Saya Masuk 93 Di Darul Arafah Senior Di Mesir Senior Lagi Ustaz Fadil Rahmi Tak berani Menolak Takut Kuala Orang tua Ngasih Tahu Kalau orang Orang tua Kita Jangan Dilawan Nanti Bisul Hari Ini Berjumpa 20 Tahun Yang Lalu Kami Masih Muda Masih Kuat Mengejar Bis di Cairo Sekarang Setelah 20 Tahun Berlalu Pertanyaannya Anak Sudah Berapa 10 Tahun Akan Datang Sudah Sakit Apa 10 Tahun Lagi Kalau Ketemu Pertanyaannya Makam Si Anu Dimana 10 Tahun Lagi Kalau Ketemu Pertanyaannya Kau Pakai Pempes Merit Begitulah Adik Adikku Yang Sekarang Sedang Kuliah Di Universitas Kuala Kekarang Kalian Muda Muda Belia Persis Seperti 20 Tahun Yang Lalu Saat Kami Sama Sama Kuliah Ustaz Fadil Ngirimkan Foto Waktu Saya Dan Kawan Kawan Baru Berangkat Ustaz Samad Tengok Fotomu Waktu Pertama Dulu Oh Iya Kami Transit Di Jordania Nampak Gambar Saya Transit Di Jordania Pakai Jas Pakai Glover Pakai Jaket Hitam Pakai Sudi Ordan Dingin Sampai Di Cairo Musib Panas Apa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dulu Menjadi Kebanggaan Yang Dulu Menjadi Kesenangan Hari Ini Tak Selamanya Bulan Purnama Terang Menderang 15 16 Terang Tapi Sampai Masanya 25 30 Dia Hanyalah Bongkahan Batu Batu Dan Pasir Kering Yang Tidak Lagi Memancarkan Cahaya Kalian Yang Sedang Muda Belia Masanya Belajar Kalau Ada Di Antara Kalian Yang Tidak Setuju Dengan Peraturan Ini Apa Ini Rektor Ngatur Ngatur Baca Quran Bisa Apa Tidak Saya Kan Sedana Pertanian Saya Kan Sedana Pertanagan Saya Kan Sedana Kedokteran Masalah Saya Bisa Ngaji Bukan Urusan Rektor Saya Kuat Sudara Sudara Mereka Mereka Mesti Sayang Kepada Engkau Itulah Ajaran Islam Kalian Umat Terbaik Kalian Umat Terbaik Bukan Kena Kemakah Bolak Balik Tiap Tahun Kalian Umat Terbaik Bukan Kena Kalian Orang Yang Rajin Tahajud Malam Kalian Umat Terbaik Bukan Jilbab Kalian Panjang Kalian Menjadi Umat Yang Terbaik Kalau Kalian Melakukan Dua Ajak Orang Buat Baik Larang Orang Berbuat Mungkar Abdul Somad Hanya Bisa Ceramah Bacalah Quran Bacalah Quran Tapi Ada Orang Yang Tidak Perlu Ceramah Sekalipun Dia Tidak Tidak Tapi Cukup Dengan Tanda Tangannya Peraturan Rektor Yang Gak Bisa Baca Quran Gak Bisa Sidang Saat Itu Sedang Menjalankan Agama Melalui Sebuah Peraturan Dan Itu Lebih Efektif Saya Menjadi Tim Sosialisasi Zakat Lima Tahun Tim Sosialisasi Di antara Tim Saya Yang Paling Muda Saya Pun Heran Kenapa Saya Mereka Angkat Dengar Dengar Bisik Kenapa Saya Mereka Angkat Suara Paling Kuat Itu Bayarlah Zakat Bayarlah Zakat Yang Lain Tak Ada Yang Bisa Asal Kuat Bayarlah Masuk Kantor Keluar Kantor Bubui Buih Mulut Ngajak Orang Bayar Zakat Pas Acara Evaluasi Kerja Gimana Peningkatan Gak Naik Naik Tapi Ada Satu Bupati Dia Gak Pernah Cerama Gak Pernah Kultub Diam Begitu Dia Duduk Langsung Dia Buat Perda Zakat Yang Tidak Mau Bayar Silahkan Pindah Ke Kabupaten Lain Selesai Begitulah Hebatnya Kekuasaan Oleh sebab Itu Adik Adikku Sekalian Saya Pernah Ceramah Di Depan Lima Gubernur Itulah Ceramah Saya Yang Paling Hebat Lima Gubernur Depan Saya Gubernur Bem Kemudian Badan Teksekutif Mahasiswa Kalian Gubernur Gubernur Bem Yang Hebat Hebat Yang Sekarang Luar Biasa Wujudkan Kehebatan Kalian Nanti Di Alam Nyata Real Ini Masih Alam Kampus Sesama Mahasiswa Banyak Juga Yang Naik Jadi Gubernur Bem Itu Karena Bakat Politik Tapi Ini Karena Ganteng Saya Di kampus Ini Balik Muda Lagi Ini Makanya Saya Masuk Kampus Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Adik Yang Dimuliakan Allah Bayangkan Kalau Yang Kuliah Sekarang Bukan Doa Sekedar Contoh Saja Baru Sementer Satu Sudah Sakau Narkoba Miras Minta Uang Dari Kampung Dibelikan Untuk Mabuk Di hari Awal Bulan Masih Kuat Mabuk Mulai Akhir Bulan Tak Kuat Kopi Campur Spirtus Minum Dua Tiga Kali Mati Dunia Melarat Akhirat Neraka Jahannam Nanti Bayangkan Kalau Yang Mahasiswa Sekarang Sudah Ngelem Sudah Mabuk Sudah Prostitusi Sudah Diskotik Sudah Nau Subillah Bayangkan Kalau yang Pecandu Narkoba Apa Yang Sekarang Semester Satu Sekarang Sepuluh Tahun Akan Datang Itu Yang Akan Menjadi PMS Akan Menjadi Pemko Akan Menjadi Pemprot Akan Menjadi Pegawai BUMN Akan Menjadi Anggota Legislatif Bayangkan Kepala Ketua Sidang Paripurna Dipimpin Oleh Pecandu Narkoba Ada pun APBD Kita Untuk Bulan Ini Martir Tuh Bukan Kepala Kawan Ustaz Ini Ngawor Mana Mungkin Dia Pecandu Narkoba Bisa Menang Bisa Saja Karena Dalam Dunia Demokrasi Yang Menang Adalah Suara Terbanyak Loh Dia Pecandu Narkoba Kenapa Dia Bisa Menang Karena Dia Punya Duit Money Politik Dia Serang Pagi-pagi Serang Dengan Serangan Pajar 100 Selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Calon yang lain Cuman salam Pilih saya Pilih saya Dia enggak Assalamualaikum Warahmatullahi Selesai Habis Habis Pencoblosan Yang lain Datang ke rumah Ustaz Mohon maaf Ustaz Mohon maaf Ustaz Kenapa Saya enggak Jadi nyoblos Ustaz Ini kenapa Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Kedepan Bagaimana Ekonomi umat Bagaimana Persatuan umat Ini acara Harus terus Digalang Harus terus Tapi tadi Pak rektor Sudah minta maaf Karena tidak bisa Membuat tenda besar Lagi-lagi Ujung ceritanya Ya dana Ya dana Orang yang Tidak pernah Bermimpi Dia tidak akan Pernah melihat Mimpi menjadi Kenyataan Saya bermimpi 2018 Saya datang 2028 Saya akan datang Lagi ke halaman Ke tanah lapang Yang penuh sejarah Tercinta ini Tapi akan ada Tenda besar Sehingga tak lagi Kepalasan Satu kali pencet Lengkot Begitu di pencet Duitnya dari mana Aceh ini Duit semua isinya Dikali tanah Keluar gas Dikali tanah Keluar minyak Di dalam tanah Di atas tanah Di atas tanahnya apa Kelapa sawit Karet Getah Dan ada lagi yang terbaru Apa dia Korma Pulang dari sini Saya diberitahu Ustaz seramah Jangan lama-lama 60 menit saja Jam 10 selesai Oke Kita akan menuju Kebun Korma Kebun Korma Terluas di Indonesia Bukan Di mana-mana Di mana letaknya Aceh Lagi-lagi Aceh selalu Menjadi pemimpin Dalam segala hal Raja yang pertama Berkuasa Islam Al-Malikul Saleh Raja yang soleh Dari mana Aceh Bank dari konvensional Berubah menjadi Bank syariah Di mana Lagi-lagi Aceh Yang berhasil Membuat kanon Islami Asasi Menjadi acuan Bagaimana Perda Dulu sempat Saya ceramahkan Orang ketawa Ibu tahu gak Di mana Perda keluar Perempuan gak boleh Duduk ngangkang Aceh Meluarkan Makanya selamat Di daerah lain Banyak perempuan masuk Amin Di mana Perda Tak boleh duduk ngangkang Aceh Perda Tidak boleh Pacaran Orang-orang Yang tidak senang Selalu berkata Apa ini Ini kan privasi Kita Ini kan hubungan Kita personal Dengan Tuhan Ngapa negara ikut-ikut Ngatur Yang ngomong gini Cuman dua Abu Jahal Abu Lahab Dalam setiap zaman Mereka ada Zaman Nabi aja Mereka ada Apalagi zaman sekarang Makanya Kalau ada yang ngomong Itu Jalan terus Anjing menggonggong Kapilah Berlari Kalau ada yang ngomong Ini pasal privasi kita Pasal kita bisa baca Quran atau enggak Ini urusan kita Malah kita mau pakai Jirba batu Ini urusan kita Ini gak apa diurus Gak usah dilayani Dia bilang aja Anjing menggonggong Kapilah Kok bilang aku anjing Enggak Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Ini mesti kita jaga bersama Kalau tidak Masya Allah Di Pekanbaru Masjidnya Namanya Masjid An-Nur Masjid Aceh Baikul Rahman Kalau Medan Al-Masud Kalau di Pekanbaru An-Nur Di samping An-Nur Banyak pohon korma Korma Tapi tidak berbuat Akhirnya dipanggil lah Profesor korma Guru besar korma Dari Thailand Namanya Mr. Polak Mr. Polak Meneliti Dia lihat korma Akhirnya dia temukan Penyebabnya Kenapa ini tidak berbuah Ternyata kormanya Jantan semua Itulah bukti bahwa LGBT tidak menghasilkan Apa-apa Jadi Belajar dari ini Kalau ada nampak Teman-teman kita Yang sudah agak-agak Mengarah ke sana Buatkan satu program Kampus Kunsyah Nama programnya Be a man Memang Cara ngetesnya Itu pertama Buat Buat Coba sebutkan Be a man Be a man Sudah sembuh Be a man Berbakat Nah Akhirnya Dia teliti Ternyata Korma ini Tidak penting Jantan Yang penting Betina 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 Ada satu jantan Paham sendiri Tidak Tidak Jangan tersinggung Please Jangan nanti Tidak Kalau cukup Gini Pulang aja Masih panjang Ceritanya Nah Akhirnya Korma Betina Berbuah Korma ini Kita tidak tahu Dia jantan apa Betina Karena tak tahu Dimana letak Kelaminnya berada Tapi Berkat Kemajuan teknologi Dijamin Pak Ustaz Bibit ini 99% Betina Dan dijamin Berbuah Namanya Korma Tropis Saya mendapatkan Kiriman 10 batang Pakai Post Ustaz Somat 10 batang Korma Siap Panam 99% Korma 9 Betina Dijamin Berbuah Sudah sampai ke Bukan baru Silahkan ditanam Ustaz Saya mau tanam Tak jadi Takut saya mati Kenapa? Harganya Satu batang Sejuta Dua ratus Kalau sampai Dia mati Kita lebih kuat Menangis Daripada manusia Mati Sejuta Dua ratus Men Masih Saya simpan Di Poli Nanti Sampai Masanya Baru Ditanam Dari Mana Yang Ngirim Yang Mengirim 10 Batang Korma Dari Nangru Aceh Dau Sala Sampai Tua Saya Nanti Kalau Mau Bertanam Tanam Tanaman Yang Bisa Kau Waris Anak Cucumu Dulu Orang Berpikir Tanaman Apa Yang Bisa Kita Wariskan Untuk Cucu Tak Bisa Ternyata Tanaman Kelapa Sawit Tidak Sampai Kecucu Karena Umur Sawit 25 Tahun Tapi Ada Tanaman Yang Kalau Kita Tanam Sekarang Sampai Kecucu Apa Dia Korma Karena Umur Korma 100 Tahun Bulan Kuasa Makan Korma Balik Haji Makan Korma Balik Umrah Oleh Korma Ketika Anak Baru Lahir Disuapkan Korma Sunnah Namanya Taknik Anak Baru Lahir Ambil Korma Kunyah Kunyah Nek Kenapa Anak Baru Lahir Dikasih Korma Tidak Tanya Tanya Dari Sejak Zaman Dulu Dah Begitu Rupanya Anak Yang Baru Lahir Ini Dari Tempat Yang Paling Nyaman Di Dunia Yaitu Rahim Tempat Paling Nyaman Di Dunia Adalah Alam Rahim Di Alam Rahim Anak Adam Ayam Tentera Nyaman Walaupun Ibunya Di Afrika Utara Tidak Pernah Ada Anak Melompat Keluar Karena Kepanasan Begitu Amannya Dia Tapi Begitu Dia Keluar Dari Alam Rahim Ini Anak Anak Itu Banyak Yang Kedinginan Apalagi Yang Prematur Sampai Bibirnya Biru Sampai Memen Akhirnya Dibuatkan Alat Pemanas Untuk Bayi Namanya Open Masukkan Temperatur Sekian Derajat Celcius Masukkan Bayi Kedalam Tutup Setelah Masuk Perawatnya Asik Main HP 15 Menit Matang Apa Ibu yang dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Anak Itu Dikunyahkan Korma Dimasukkan Kemulutnya Supaya Apa Supaya Anak Itu Badannya Hangat Karena Dalam Korma Ada Manis Manis Dan Orang Bagus Makan Korma Ribet Jelimet Makanan Kita Masak Nasinya Buat Sambal Belacarnya Lagi Buat Gulainya Lagi Orang Arab Cukup Korma Siapa Yang Makan Korma Ajwah Tujuh Butir Maka Akan Selamat Dari Sihir Dan Setan Tanam Korma Ajwah Ulang Lari Makkah Lupa Beli Korma Sudah Beli Korma Koper Ilah Tinggal Mudah Dimana Beli Korma Datang Ke Aceh Kebunnya Dimana Dekat Dari Airport Ustaz Somad Turun Di Airport Sultan Iskandar Muda Hanya Lima Menit Sampai Kebun Korma Ustaz Somad Takut Belum Lanjut Sampai Sejarah Aceh Masa Lalu Kita Sudah Masa Sekarang Masa Pembibitan Masa Pengemblengan Untuk Akan Datang Memang Yang Namanya Sekolah Nih Gak Ada Yang Enak Adik Anak Anak Sekalian Seorang Anak Lajang Meletakkan Cincin Permata Di Tangan Gadis Buah Hati Belayan Jiwa Dari Mana Itu Cincin Mas Orang Melihatnya Dalam Etalasi Apa Kata Dia Mantapnya Diletakkan Di Mall Super Hebat Suami Calon Suami Dengan Pasangan Calon Istri Melihat Adik Mau Beli Yang Mana Yang Ini Aja Ya Bang Tanya Penjual Ini Berapa Pak 300 Juta Semua Ingin Jadi Cincin Mahal Dengan Mutiara Manikam Di Atas Etalasi Mall Super Mahal Taukah Kalian Dari Mana Emas Itu Berasal Dari Pedalaman Kalimantan Yang Saat Itu Bercampur Di Dalam Sungai Antara Tiga Yang Kuning Kuning Emas Kuning Tanah Lihat Dan Kuning Satu Lagi Akhirnya Kemudian Tanah Ini Diambil Dimasukkan Ke Kuali Digoncang Air Berkuang Orang Yang Sedang Mencari Emas Itu Berkuang Dengan Tanah Lihat Ketika Dia Berangkat Pagi Masih Bisa Dibedakan Mana Orang Mana Sapi Pada Saat Pulang Sama Bentuk Lalu Kemudian Setelah Digoncang Menghasilkan Emas Emas Tercampak Tanah Lihat Tercampak Kotoran Nampak Emas Setelah Emas Dicampur Dibakar Dibuang Karat Dibuang Dibuang Yang Kotor Kotor Setelah Itu baru Dicetak Diukir Dipah Dibakar Dipukul Sampai Akhirnya Dia Berkilau Bercahaya Semua Ingin Menjadi Emas Tapi Orang Tidak Pernah Tahu Bagaimana Prosesnya Begitulah Agaknya Adik-adik Sekalian Mereka Tak Pernah Tahu Kalian Tinggal Di rumah Kos-kosan Telur Ayam Satu Butir Dibagi Tiga Pagi Yang Dimakan Putihnya Siang Kuningnya Sore Tengok Gambarnya Suap Orang Tak Pernah Tahu Cerita Itu Bagaimana Cerita Kami Dulu Dengan Ustadz Padil Rahmi Dengan Ustadz Fahur Razi Dengan Sahabat Sahabat Waktu Kuliah Orang Tak Pernah Tahu Cerita Itu Orang Cuman Tahunya Apa Siapa Yang Ceramah Nanti Ustadz Soma Ustadz Yang Instagram 3,3 Juta Itu Bapak 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 kepolisian, bapak dandim bapak kepolres, bapak kepolsek pernah orang tahu bagaimana mereka tes ikut dulu, bagaimana mereka dibentak-bentak bagaimana mereka tempeling bagaimana mereka ditinju perutnya tapi itu semua adalah proses dan orang tidak pernah menghormati proses, orang yang tidak ingin tahu proses, orang yang tidak menghormati proses, orang tidak akan pernah menghargai hasilnya, betul? makin panjang cerama ini makin lama saudaraku dalam penderitaan tapi ingatlah, setiap tetes puluh keringatmu akan dibalas Allah dengan kebaikan sebesar biji sawi akan dibalas, kalau sebesar biji sawi dibalas, apalagi yang sudah menetes sebesar jagung insya Allah, akhirnya waktu juga, dari jam 9 saya mulai, sekarang pas jam 10, itu yang sudah dituliskan, ustaz jam 10 stop, adapun kelanjutannya bisa dibuka dalam www.youtube.com Al-Fatiha 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 Amin Amin Segala dosa-dosa kami yang sedang kau uji dengan penyakit angkat penyakit mereka sembuhkan untuk selamanya yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang ya Allah Rabbana Rabbana hablanam minas salihin jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah minhufazil quran jadikan mereka para penghapal Al-Quran minal mujahidina fisabilik orang-orang yang berjuang di jalanmu dengan agama Harta mereka menolong agamamu Nyawa mereka berikan untuk menolong agamamu Ya Allah Jadikan kubur mereka salah satu dari tawan surgamu Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka'amu Jadikan nanggru Aceh Darussalam negeri yang aman Tentram terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah Jauhkan negeri ini dari malapertaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mumkar Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah Wa'amadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rabbana Yatina Fit dunia hasana Wafil akhirati hasana Wafil ala banar Wa'amadur Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa'amdu lillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum minna Wa minkum taqabbal yaa karib Banyak silap salah Mohon dimaafkan Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton